Gubuk ini juga lah bengkel kerjaku. Memecah setiap butir batu, menjadikannya pecah-pecah kemarin. Sungai Praga, memanjang membelah pemukitan. Sungguh kekayaan alam yang tak ada habisnya untuk dinikmati. Air beriak mengalun, mengerjikan gelombang. Menihnya air menambah keolokan penolakan. Sayang, aku tak bisa menikmati segala keindahan yang terpampang di depan mataku ini. Aku adalah Supardi, memberi cek air laksana alunan musik memanggilku untuk segera merasakan kesegarannya. Lembut kaki telanjangku, kebebatuan di dasar sungai. Beginilah keseharianku. Setiap pagi ku bawa gelombang kecil ini menuju tempat aku menggantungkan hidup. kulengkahkan kakiku perlahan yang pasti. Kecantikan dan keindahan alam desa yang melewati, tentu saja tak dapat. Kecantikan dan keindahan alam desa yang melewati. Masa saat ini tuh kami melak, ini gak sakit, ini gak kerekaan. Ini kayak ini kerempuan. Hal terpaksa, paling gak ngerti lebih panjang sengigi, panjang lampu. karena kemandangan, kegalan itu Ciao! Namun bagiku, kebutaan bukanlah akhir dari segalanya. Ada keluarga yang harus keudupi. Di Sumai inilah, aku setiap hari mengumpulkan batu-batu kari. Menjadi tukang pemecah batu, itulah profesi begini. Ini adalah pengaspalan dalam hal pertama. Setiap kakak per kakak ini, kita tarik di yuran di Caknik. Satu setengah gigi. Satu setengah gigi, karena setengah meter. Nenek lu, sehingga sampai dibayar untuk penonton. Jadi lu, ini tuh patut sekian palung gini, kakak lu. Jadi lu, patut ting beri gigi. Terus, kakak beri gigi. Terus, kakak, 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 kakak. Batu kecil ini adalah sumber kehidupanku. Dari sinilah, aku bisa menafkahi istri, buah-buah hatiku. Dan juga ibuku yang kini usianya sudah semakin sejak. Belum betul, ya sini aja lu ngomroni, kukurin kakak ini, tairi wagi. Kakak ini sikputing lu ini, kakak ini kepenuhan, ketanggung jawaban luar. Anakku juga, ngomong-ngomong, bisa walut, bisa kecubatan, bisa makan-makan ini, bisa kemangan. Di gubuk inilah kami tinggal, tempatnya di Desa Kerawan, Kecamatan Getasan, Kepemimpin, Semarang. Gubuk ini juga lah bengkel kerjaku, memecah setiap butir batu, menjadikannya pecah-pecah material kecil yang siap untuk dicuai. Meski aku buta, tak pernah sekalipun beratnya palu ini melesat mengenai dan melukai tanganku. Aku percaya penggunaan darinya lah yang menyelamatkanku. Itu sebabnya setiap ketukang palu yang aku layangkan selalu tepat mengenai batu-batu ini. Penghasilanku dari memecah batu pun tak pernah pasti. Jika aku beruntung, uang 10 ribu bisa aku dapatkan untuk hari ini. Sayang, tak selamanya aku beruntung. Kadang, walau telah bekerja seharian, tak selambar uang pun aku dapatkan. Hari ini, aku harus mengantarkan pesanan pecahan batu ini ke tempat tetangga yang kebetulan sedang. Inilah Pak Suryono, pelanggan tetapku. Dia selalu mempercayai batu-batu pecahan dari hasil ceripayaku. Entah karena dia iba dengan keadaanku, Atau memang kualitas dari pecahan-pecahan batu yang menghasilkan Tuzung-tuzung masjid. Tuzung-tuzung masjid atau walaupun seis-topic J ga buat uang juga MORiges generasi di Kejutan bagian. Uang juga dia. Ichik. Saya ketikaTERican��� deuxième tadi adalah kerja meneksi Terima kasih.